Sudara puluhan masa aksi yang tergabung dalam jaringan Peduli Lingkungan Hidup Gerontalo menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gerontalo pada Kamis Siang 10 Oktober 2024. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas penebangan pohon hutan alam Popayato Kabupaten Pohuato oleh perusahaan yang dinilai merusak lingkungan. Puluhan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam jaringan Peduli Lingkungan Hidup Gerontalo mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Atap Provinsi Gerontalo pada Kamis Siang 10 Oktober 2024. Pada aksi yang digelar, Mahlul Lutfi, pengurus JPLLH Gerontalo menyebut, transisi energi terbarukan hanya alasan perusahaan untuk mengeksploitasi hutan demi keuntungan pihak-pihak tertentu. Menurut Lutfi, hasil triliunan rupiah yang diperoleh dari pembebatan hutan alam tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat Gerontalo. Sementara masyarakat Gerontalo dan generasi mendatang dipastikan hanya akan menerima warisan buruk seperti kehilangan sumber air, kerusakan ekosistem hutan, dan yang terparah adalah bencana alam banjir bandang. Lutfi menilai pemerintah tidak transparan dan terkesan ada yang sedang ditutupi dari kehadiran investor wood pellet di Gerontalo. Masa aksi menuntut, Polda dan Kejaksaan mengusut pengerusakan lingkungan dan dugaan manipulasi data ekspor wood pellet yang diduga merugikan keuangan negara. Masa juga meminta DPRD Provinsi memanggil dalam rapat tiga perusahaan yang terlibat dalam produksi wood pellet bersama pemerintah dan stakeholder terkait untuk membahas penebangan hutan serta dampak terhadap masyarakat. Kami datang ke dinas BTSP sebenarnya adalah mempertanyakan tentang realisasi perizinan dari perusahaan PT BGH, UGL, dan BTL. Yaitu kami mendoga bahwa ada beberapa dokumen, kelengkapan dokumen perizinan mereka itu belum sesuai. Sehingga kami juga mendapat informasi ada kecelakaan tenaga kerja. Sehingga ini menurut saya ada dokumen tentang K3 yang tidak dicek secara faktual. Sehingga risiko kecelakaan tenaga kerja itu sangat tinggi. Karena ini sudah berulang-ulang kali terjadi. Yang kedua, kami meminta kepada pemerintah provinsi berperan aktif karena penerusakan hutan, deforestasi hutan yang ugal-ugalan yang ada di Kabupaten Pohwato dengan berkedok investasi besar, dengan berkedok menyerap tenaga kerja masyarakat Gorontalo dengan besar. Tapi kami menilai ini tidak bisa dibayar ataupun tidak sesuai nilainya dengan apa yang mereka sebutkan itu. Dari rilis yang diberikan pihak perusahaan PT Biomasa Jaya Abadi, aktivitas perusahaan di Papayato telah dilakukan sesuai aturan dan mengantongi izin. Bahkan aktivitas produksi wood pellet selalu dilakukan pemantauan oleh pemerintah Pohwato dan Forkopimda. Hensya Tumilaar, Kompas TV Gorontalo. Terima kasih telah menonton!